the wordless book the wordless book kaya-kaya apa artinya apa artinya wordless jadi bisa diartikan buku tanpa kata buku tanpa kata nah ini buku apa ya saya buku ini nanti ada rencana besok kalau ada waktu nanti akan diperinkan untuk kamu hari ini kamu dengar dulu tentang apa buku ini dan semoga besok jika Tuhan mengizinkan kamu semua bawa pulang dan kamu jelaskan buku ini ke adik kamu jelaskan ke koko kamu ke cece kamu ke papa mama kamu kungkung kamu pokoknya semua orang yang belum percaya Tuhan Yesus kenapa karena ini adalah salah satu dari bentuk traktat yang paling sederhana untuk kamu bisa mengajar mereka supaya apa percaya Yesus tadi ingatkan bacaan terakhir bagaimana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang supaya apa menyeberang sampai di sana mereka bisa eh Tuhan Yesus bisa memberitahukan tentang Tuhan Yesus mengabarkan Injil supaya orang kerasukan itu bisa percaya Yesus sama ini juga buku atau traktat sederhana untuk kamu belajar nah ini sederhana ya the worthless book jadi di dalam buku ini tidak ada kata kecuali nanti ada satu ayat yang harus kamu hafal harus bisa dihafal ya nah pertama ini buku ini hanya isinya warna-warna aja nah ya kita lihat dulu dari ini tuh warna apa kuning sebenarnya ini warna kuning atau warna emas nah cuman kan warna emas dicetak ke sini susah jadi warna kuning itu warna emas emas kira-kira melambangkan apa ya emas itu apa ya kamu tahu di dalam kitab wahyu dijelaskan bahwa Yerusalem baru jalannya itu dari emas tapi lebih transparan bagus sekali nah emas itu juga melambangkan surga siapa di sini mau masuk surga semua orang mau masuk surga tapi gimana masuk surga kalau ternyata semua manusia seperti ini ini warna apa warna apa hitam hitam itu lambang apa ya ada yang tahu hitam itu lambang dosa kira-kira orang berdosa bisa gak masuk surga bisa orang yang berdosa hitam tidak bisa masuk surga tapi tahu gak kamu bahwa kalau kita nih semua manusia yang berdosa nih tidak bisa masuk surga kita adalah manusia-manusia yang malang kasihan makanya Tuhan berbelas kasihan dia mengutus Tuhan Yesus supaya ada satu warna ini apa warna apa merah itu simbol apa ya apa darah betul darah siapa darah Tuhan Yesus yang mengalir di di Kalfari bukit Kalfari bukit Kalfari di kayu salib Tuhan Yesus disalib mencurahkan darah untuk siapa ya darah itu tercurah untuk kita semua Tuhan ya sangat mengasihi kamu semua nih dia nggak mau kamu semua nih binasa masuk neraka tidak mau makanya Tuhan mengutus Tuhan Yesus untuk jadi manusia selama di dunia dia lakukan hukum aurat dengan sempurna yang kamu nggak bisa bisa nggak kamu satu hari nggak bohong susah ya bisa nggak satu hari kamu nggak ngebantah papa mama kamu nah susah ya bagaimana seumur hidup kamu bisa sempurna tapi Tuhan Yesus nggak lu dari dia kecil sampai dia mati nggak ada melakukan satu dosa pun sehingga waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya dia di baptis Yohan pembaptis bilang lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus semua dosa umat manusia dengan apa nih hapus dengan darah makanya waktu Tuhan Yesus sudah melayani Tuhan Yesus tidak salah tidak punya dosa tapi Tuhan Yesus disalib ditusuk ditusuk sehingga darahnya tercurah untuk siapa untuk tebus kamu semua kenapa karena Tuhan Yesus sangat sayang loh sama kamu loh dia mau mengorbankan dirinya untuk mati dan dengan darah ini yang tadinya kamu hitam nih hitam nih dengan darah kamu bisa jadi putih putih melampangkan kesucian hidup kamu dikuduskan dihadapan Allah kamu sudah bersih karena dosa kamu sudah dihapus sama darah Tuhan Yesus kalau kamu percaya Tuhan Yesus nah ketika kamu sudah hidup suci Tuhan Yesus ingin kamu warna hijau apa sih warna hijau eh jatuh kaya-kaya warna hijau itu kayak warna apa ya Hai yang paling sering kita lihat apa pohon ya rumput tumbuhan itu melambangkan apa kalau kamu lihat nanti besok kita belajar ya ada pohon arah dikutuk dikutuk jadi kering jadi warna kuning ya kan warna coklat kalau hijau artinya tumbuh jadi ini bertumbuh jadi kalau kamu sudah Tuhan sucikan sudah percaya Tuhan Yesus sudah Tuhan sucikan Tuhan juga mau kamu tumbuh hijau ingat hijau ingat pohon ingat tumbuh bukan hanya tumbuh pohon itu harus juga berbuah tumbuh dan berbuah gimana cara kita bertumbuh gimana cara kita bertumbuh secara rohani kita bertumbuh seperti satu buah lagu baca kitab suci baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh kan kalau mau tumbuh gimana baca kitab suci artinya harus baca Alkitab setiap hari baca Alkitab lalu setiap hari doa tadi tadi diajarkan doa untuk siapa kita belas kasihan minta Tuhan untuk apa untuk semua orang yang kamu kenal yang belum percaya Tuhan Yesus kamu harus doakan tiap hari nah kamu akan bertumbuh dengan firman nah dan terakhir ada satu ayat yaitu dari Yohanes 3 ayat 16 nah coba yang punya Alkitab buka Yohanes 3 ayat 16 ya besok kalau Tuhan mengizinkan dicerakan print kan ini nah besok kamu bisa bawa pulang masing-masing punya satu karena ini sebenarnya ya dari satu kertas lembar doang loh nih lihat ya Nah satu lembar begini aja nanti dikasih satu lembar gini besok tinggal kamu lipat 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 jadi buku ya oke besok akan dikasih ini ya jadi soalnya teacher juga pengen lihat ada berapa banyak ya hari ini yang datang ya jadi bisa tahu kira-kira mau print berapa banyak ya oke sebelum baca coba kira-kira ini lambang apa nah lambang surga ya ini lambang apa dosa dan ini lambang apa darah ini ini lambang apa cuci ini lambang apa nah dengan ini dan setelah itu kamu bacakan ayat ini kamu sudah bisa menginjili orang kamu bisa kasih tahu papa kamu mama kamu misalnya papa kamu tanya kamu ngapain kan kesal sih Oh saya belajar tentang ujian Tuhan Yesus dan saya juga pengen kasih tahu papa ini oh dilihat apa ini buku apa oh kamu jelaskan gimana jelaskannya ini kuku kuning lambang apa tadi surga setiap kita mau masuk surga tapi nggak bisa kenapa karena kita berdosa dosa dan gimana supaya dosa kita dihapus kita harus percaya Tuhan Yesus Kenapa karena darah Tuhan Yesus menghapus dosa kita semua sehingga kita suci di hadapan Tuhan tapi Tuhan punya tugas untuk kita kita harus hijau apa tumbuh kita harus bertumbuh nah setelah itu kita baca kitab oke kita baca ayatnya sudah buka tiga enam belas ini kamu harus hafal ayat ini ya Tuhan Yesus tiga ayat enam belas karena karena oke sama-sama ya yang sudah baca ya satu dua tiga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengalami akan anaknya atau putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal kamu harus hafalkan ayat ini jadi besok ya teacher ingin kamu bisa nanti coba ya nanti satu atau dua atau tiga orang diantara kamu yang berani berani coba dulu bersaksi di depannya kasih lihat ya teman-temannya belajar ini gimana caranya tahu kan nah kalau sudah tahu nanti tinggal dipraktekan bukunya sangat sederhana ya ini bisa nanti kamu diperinkan besok ya besok nanti kasih masing-masing satu tinggal dilipat lipat lipat jadi oke begitu saja hari ini kita akan segera mengakhiri sal ini jadi kita sambil tunggu dari bawah nanti kamu turun pelan-pelan ya nanti setelah doa penutup ya oleh pengabar Injil Peter Yoksan nanti doa penutup doa pulang dan juga seragus doa makan siapa tahu ada yang mau makan di sini yang sisanya nanti tunggu anak-anak yang kecil kelas bawah tuh selesai nah kamu baru turun dari sini ya sementara seperti itu bukunya gini karena besok kamu akan datang lagi buku yang biru tinggalkan aja nanti kasih ke helper ya kasih ke koko-koko ccc besok nanti baru dibawa pulang oke mengerti nah buku Injil Tuhan Yesus boleh bawa pulang besok bawa lagi takutnya kalau yang ini kan nggak papa kalau besok nggak bawa lagi pun bisa dikasih lagi di sini banyak ya oke kita tutup dalam doa minta pengabar Injil Sioksan untuk menutup kita tapi nanti setelah itu tunggu ya instruksinya ya mari kita berdiri kita akan berdoa bersama-sama ya ya Allah Bapak kami yang telah menciptankan kami dan juga telah menyelamatkan kami melalui putramu Tuhan Yesus kami mau berterima kasih untuk sal pada hari pertama yang sudah berlangsung dari awal sampai akhir dengan keadaan baik ya Bapak kami telah memuji engkau bahkan kami juga telah belajar firmanmu kami mohon rohmu menolong kami agar kami dapat bukan hanya menjadi pendengar firman tapi juga kami mau menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapak kami juga mengucap syukur untuk makanan rohani dan juga sekarang makanan jasmani yang telah engkau sediakan untuk kami semua kami akan terima dengan ucapan syukur kiranya kami dapat pulang ke rumah kami masing-masing bahkan kami dapat menceritakan kepada keluarga kami kawan kami tetangga kami siapapun yang kami temui mengenai Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Allah maha kuasa yang berkuasa atas segala sesuatu di permukaan bumi ini ya Bapak kami juga mengucap syukur untuk guru-guru yang sudah mengajar dan juga para kakak-kakak yang sudah membantu sehingga sal ini bisa terselenggara dengan baik kami serahkan Bapak hidup kami kerana pimpinanmu berikanlah kami kesehatan supaya pada esok pagi bukan hanya kami yang datang tapi kami juga mengajak teman untuk datang mengikuti sal di hari terakhir demikianlah doa kami Bapak yang kami ucapkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapak kami yang berbunyi Bapak kami yang di surga dikunduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kandakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami dan janganlah membawa kami dalam pencobaan tetapi lepaskan kami dari yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Oke saya akan tutup Cuma kuliah sebersenaga saya akan tanya ke bawah dulu ya boleh sambil dibagikan tapi jangan membuka dulu dibagikan ya tolong Terima kasih Terima kasih Terima kasih